Hai geng, teknologi diciptakan dengan tujuan untuk membantu dan mempermudah kehidupan kita ya. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, sedikit banyaknya akan berdampak pada perubahan gaya hidup kita sebagai manusia. Nah, ternyata teknologi ini bisa lho jadi penyebab awal kepunahan manusia? Penasaran kenapa seperti itu ya? Yuk kita bahas dan tonton videonya! 1. Ketergantungan Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Semua hal yang tercipta dari teknologi ini bertujuan untuk mempermudah manusia dalam menjalani hidupnya. Karena hal tersebut, banyak manusia akan merasa sangat terbantu dan mulai terlena dengan manfaat dari teknologi. Hal ini tentu akan menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi. Banyak orang yang tidak tahu cara mengerjakan sesuatu hal yang sudah dikerjakan oleh teknologi, seperti mencuci baju dengan menggunakan tangan. Karena proses tersebut biasanya sudah dikerjakan oleh mesin cuci, manusia mulai lupa cara mencuci baju dengan tangan yang benar. 2. Kebingungan Karena sudah sangat ketergantungan dengan teknologi, manusia akan terus menggunakannya. Hal ini dikarenakan kemudahan yang diberikan oleh teknologi tersebut. Dari hal tersebut, perlahan kita akan lupa dengan cara mengerjakan sesuatu yang prosesnya sudah dikerjakan oleh teknologi. Ketika suatu saat teknologi itu menghilang, maka kebingungan pun akan muncul. Contoh yang paling simpel adalah internet. Ketika internet yang biasa kita gunakan sehari-hari down atau tidak memiliki koneksi, Hal yang biasanya timbul adalah kebingungan. Kebingungan untuk melakukan apa ketika internet tidak ada. Karena biasanya internet ini sudah sangat diperlukan untuk pekerjaan dan juga hiburan di kehidupan kita. Hal ini juga bisa terjadi ketika teknologi yang biasanya kita gunakan tiba-tiba rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Kita semua pasti akan kebingungan bagaimana mencari cara untuk menggantikan peran dari teknologi tersebut. 3. Kebodohan Berkat bantuan dan kemudahan dari teknologi ini, banyak manusia yang tidak mempergunakan otak dan pemikirannya untuk hal yang lebih. Otak manusia yang terbiasa dengan semua kemudahan yang diberikan oleh teknologi tersebut tidak akan berkembang dan mengalami penurunan fungsi. Hal ini bisa menimbulkan generasi yang mengalami kebodohan karena kurangnya rangsangan ke otak untuk proses berkembang. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan semakin mengalami penurunan proses berfikir atau mengalami kebodohan karena terlena dengan semua kemudahan yang ada. 4. Kepunahan Untuk pada tahap ini, sepertinya manusia tidak akan mengalami kepunahan sepenuhnya karena teknologi. Karena seperti yang kita ketahui, manusia akan beradaptasi dengan keadaan yang ada. Jadi, ketika semua kemudahan teknologi menghilang, maka sebagian besar manusia tidak akan mengalami kepunahan penuh. Namun, akan ada kekacauan yang terjadi di mana-mana ketika teknologi menghilang. Hal inilah yang mungkin akan membuat manusia melakukan hal-hal nekat dan tidak terduga untuk menyelamatkan diri dari hilangnya teknologi. Nah, itu dia tadi geng cara teknologi memicu kepunahan manusia. Meski tidak mungkin manusia akan punah karena teknologi, kita tidak boleh terlalu tergantung kepadanya. Menurut kalian gimana geng? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye geng! Terima kasih telah menonton!